Penjabat Bupati Indra Giri Hilir Herman melaksanakan rapat bersama PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau bertempat di kediaman rumah Dinas Bupati Inhil pada Rabu 5 Juni 2024. Terut hadir dalam kesempatan ini asisten dua sekda Inhil, Junidi Ismail, senior manajer niaga dan manajemen pelanggan PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Bobis beserta jajaran, camat Teluk Belengkong, camat Pulau Burung, dan peserta rapat lainnya. PJ Bupati katakan rapat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan elektrifikasi listrik di dua ibu kota kecamatan, terutama kecamatan Kuindra. Pada momen itu, ia juga serahkan surat bantuan tanah untuk pembuatan tower dari terusan maju menuju desa Teluk dalam kecamatan Kuindra, yang mana tower ini nantinya akan dibangun oleh PLN setinggi 50 meter, sehingga ibu kota kecamatan Kuindra yaitu Sapat dapat dialiri listrik 24 jam. Selain itu, Herman juga menyampaikan akan membangun jaringan yang dimulai dari kecamatan Teluk Belengkong ke kecamatan Pulau Burung sepanjang 11 kilometer, yang dengan pembangunan jaringan ini akan dapat dialiri listrik selama 24 jam di empat desa di kecamatan Teluk Belengkong dan 14 desa di kecamatan Pulau Burung. Zulkifli, Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.